Masih abel-abel? Udah! Udah? Udah mulai! Halo, ketemu lagi sama Galileo Einstein Yang ini saya bersama seorang kawan Hari Dan saya mau tanya sama Hari tentang pertobaan yang sebenarnya Jadi, di botol ini ada air di dalamnya Terus di bawahnya ada sebuah lubang Nah, pertanyaan pertama Hari Kalau misalkan tutup botol ini saya buka Kira-kira air yang di dalam botol ini bakal keluar gak? Iya, kita buka keluar Oke, bagus Nah, pertanyaan kedua adalah Kalau misalkan saya jatuhkan botol ini ketika airnya keluar Nah, selama dia bergerak jatuh, selama dia turun itu Airnya akan masih keluar atau enggak? Masih keluar Masih keluar juga? Iya Nah, kita akan tes nih ya apakah benar seperti yang dibilang hari Jadi, nanti waktu saya buka botol ini Airnya keluar lalu saya jatuhkan Apakah waktu dia turun ke bawah Waktu dia jatuh itu Airnya masih keluar atau enggak? Airnya masih keluar Andai masih keluar Airnya masih keluar Airnya masih keluar Tidak, tidak beda Terus di bawah Terus di bawah Sampai Bahwa air yang tadi bergerak itu sepertinya tiba-tiba lenyap atau nggak jatuh keluar dari botol ini. Hal ini sebenarnya sederhana sekali karena air itu waktu bergerak jatuh, dia bergerak bersama-sama dengan botol. Jadi sebenarnya kalau dalam fisika itu namanya gerak relatif. Jadi air itu tidak bergerak terhadap botol itu. Makanya kita melihatnya seperti dia tidak keluar dari botol itu. Nah, sebenarnya percobaan sederhana ini juga yang dulu menginspirasi Albert Einstein ketika memikirkan tentang relatifitas khusus. Oke, sip.